Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, memberikan tanggapan terkait fonis terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sebelumnya. Para terdakwa kasus Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, difonis hakim hukuman mati. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, difonis penjara 20 tahun. Kemudian, terdakwa kuat maruf dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Ricky Rizal difonis 13 tahun, dan Richard Eliezer difonis 1 tahun 6 bulan. Merespons fonis tersebut, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim. Presiden menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui pertimbangan fakta-fakta yang ada. Sementara itu, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, Barada Richard Eliezer alias Barada E masih memiliki peluang kembali menjadi anggota BRIMOK seusai menjalani hukumannya. Richard diketahui difonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sigit mengungkapkan, dirinya selalu mengikuti proses persidangan yang melibatkan Ferdi Sambo Cez itu. Ia mengatakan, seluruh pertimbangan yang dijatuhkan hakim akan menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini, pihaknya juga turut mendengar harapan dari masyarakat termasuk orang tua Richard. Meski disebut memiliki peluang kembali ke BRIMOK, Barada E tetap harus menjalani sidang etik atas perkara tersebut. Komisi Kode Etik Polri, KKEP, nantinya akan menjatuhkan sanksi terhadap Barada E terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Terima kasih telah menonton!